Hai co-friends, pada soal kali ini terdapat sebuah balok besi yang ditarik dengan gaya sebesar 12 newton, artinya diketahui bahwa gaya atau F sama dengan 12 newton. Kemudian, pada saat ditarik, balok tersebut bergerak dengan kelajuan tetap atau kita sebut sebagai V sama dengan 5 meter per second. Dan yang ditanyakan adalah berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut selama 2 sekon. Jadi yang ditanyakan adalah usaha atau W kemudian selang waktunya atau T sama dengan 2 sekon. Usaha atau W merupakan hasil kali antara gaya yang bekerja atau F dikalikan dengan perpindahan atau S. Karena pada soal dikatakan bahwa balok tersebut bergerak dengan kelajuan tetap, artinya balok tersebut mengalami gerak lurus beraturan atau kita sebut sebagai GLB. Sehingga untuk mencari perpindahan atau S, disini kita dapat mengkalikan antara kelajuan atau V dikalikan dengan selang waktu tempuhnya atau kita sebut sebagai T. Jadi untuk mencari perpindahan atau S, kita dapat mengkalikan antara V yaitu sebesar 5 meter per second dikalikan dengan T yaitu 2 second. Sehingga kita dapatkan perpindahan sama dengan 10 meter. Jadi untuk mencari usaha, kita dapat mengkalikan gaya sebesar 12 Newton dikalikan dengan perpindahan S sebesar 10 meter. Sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut selama 2 second adalah sebesar 120 Joule. Maka jawaban yang tepat untuk soal kali ini adalah opsi E. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.